Memasuki semester genap tahun ajaran 2021-2022, pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri Terbaru. SKB ini berisi panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Satuan Pendidikan juga wajib mengelar pembelajaran tetap muka atau PTM terbatas. Dikutip dari Kompas.com, orang tua atau wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau pembelajaran jarak cowok PJJ bagi anaknya sampai semester 1 tahun ajaran tahun akademik 2021-2022 berakhir. Namun mulai Januari 2022, Satuan Pendidikan pada level 1, 2, dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas. Peserta didik wajib mengikuti PTM terbatas mulai semester 2 atau genap. Pelaksanaan PTM terbatas pada semester genap ini tidak boleh dilarang oleh pemerintah daerah setempat. PMD juga dilarang menambahkan kriteria yang lebih berat dari yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebunan Riset dan Teknologi. Ada sejumlah pengaturan dalam hal pelaksanaan PTM terbatas. Kapasitas peserta didik dan durasi PTM terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2, peridik, dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Selain itu, protokol kesehatan juga harus dilaksanakan di setiap Satuan Pendidikan. Apabila ada Satuan Pendidikan yang terbukti melanggar prokes, akan diberikan sanksi administratif dan dibina oleh Satgas COVID-19 atau tim pembina UKS. Satuan Pendidikan di wilayah tertentu bisa melaksanakan PTM terbatas dengan jumlah peserta didik 100% dari kapasitas ruang kelas. Hal ini hanya diperbolehkan bagi Satuan Pendidikan di wilayah PTM level 1 dan 2 dengan capaian vaksinasi berikut. Vaksinasi tenaga kependidikan dan pendidik di atas 80%, capaian vaksinasi pada warga lansia di atas 50%. Satuan Pendidikan di wilayah tersebut juga diperbolehkan menggelar PTM terbatas setiap hari selama 6 jam pelajaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!